Intro Peserta merasa terjepit pergerakan dengan kehadiran Pasukan Satgas YPR 305 Tengkora Gerombolan Kelompok Separatis Teroris KST Atau dikenal sebagai KKB Papua Kembali Berulah Asi yang tidak terpuji itu meresahkan masyarakat Dengan membakar honai warga kampung Mbah Mogo Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Selasa Tapuas membakar honai warga Intan Jaya KKB pun menyeberhoak atau berita bohong Sekaligus mempina dengan menebar berita pelaku pembakaran honai tersebut Dengan menuduh pelakunya projurit TNI Padahal mereka teroris alias KKB sendiri yang membakarnya Kapendam Cendrawasi, Kolonel Kaplerik Herman mengatakan Modus dan praktik seperti itu memang indetik ulah teroris Sudah pantas masyarakat resah Dan mulai merani melaporkan kepada aparat keamanan Tentang ulah pembakaran honai warga Lebih lanjut dikatakan Kapendam Penegakan hukum dan akan terus dilakukan oleh aparat TNI Polri Termasuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari teror serta intimidasi KST Kapendam Kaplerik Herman menyebutkan Lokasi pembakaran honai oleh KKB berada di kampung Embamogo Dan kemudian mereka meninggalkan lokasi tersebut Mengetahui adanya pembakaran honai Dengan sigap, personal TNI dari Satgas JPR 305 Tengkora Melakukan pengecekan di sekitar lokasi pembakaran Dan menemukan barang-barang bukti milik KKB Berupa setapan angin, beberapa butir amunisi Serta bendera bintang kejora dan terpung siang Saat ini aparat TNI sedang melakukan siaga Mengantisipasi pembakaran honai Sekalibus untuk melindungi masyarakat Yang berada di sekitar perkampungan tersebut Terima kasih telah menonton!